Halo Liga Gamers, balik lagi sama gue Yuka Dan kali ini gue pengen ngebahas salah satu tim esports yang lagi rame banget diomongin belakangan ini Bukan karena goyang par goenya aja, tapi juga karena ada masalah pro player Yang sedang ada problem sama tim lain, sampai ada juga caster nih veteran yang resah sama konten-konten di sosial medianya Ini dia nih, OP Esports, sebenernya ada apa sih? Yuk kita langsung bahas aja di 7 Esports Siapa disini yang belum tau OP Esports? Gue gak yakin sih kalau kalian gak tau Minimal pasti tau 1 atau 2 dari OP Angels yang sering muncul di FVP-FVP TikTok lupa ada Karena isi timeline TikTok gue sih mereka semua Guys, mohon moap nih ya, intervensi dulu, ini yang nulis ini scriptnya Itu FVP-nya dia, Pak Budi nih, jangan pencemaran nama baik Mungkin kalau Yanto, Jamal, terus emang Pak Budi tuh emang FVP-nya isinya OP Angels semua Tapi mohon maaf nih ya, TikTok saya isinya kucing-kucingan Tapi disini kita gak bakalan bahas tentang betapa mantapnya brand ambassador dari OP Esports Sesuai dengan yang udah gue bilang dari awal, kalau akhir-akhir ini OP Esports lagi sering-seringnya jadi bahan pembicaraan Sejauh ini ada 2 hal yang mungkin enak buat kita bicarain Yang pertama itu tentang salah satu anggota dari OP Esports yang namanya Wahyudip Yang sekarang ini lagi ada masalah sama komunitas PUBG M terutama dari Bigitron Dan juga Bro Pasta yang sudah resah dengan konten OP Esports Nah, pertama ini bakalan kita bahas yang masalahnya Wahyudip dengan komunitas PUBG M Awalnya, masalah ini keangkat setelah konten Omed TV Wahyudip bareng 2 temannya ketemu sama Genfoss, player PUBG M dari Bigitron Ion Waktu itu, mereka sama-sama lagi bikin konten Omed TV Salah satu anggota OP Esports nanya ke Genfoss, dia kenal atau gak dengan mereka Sambil nunjuk orang satu persatu Genfoss jawab, kalau dia gak kenal mereka sama sekali Lalu, Wahyudip nyeletuk Kalau bapak lu, kenalkan? Wahy, YouTuber YouTuber bang ya? Tidak bang Tidak Tidak Kenal sama ini enggak? Tidak Tidak Kenal sama ini enggak? Tidak Kenal sama ini enggak? Jelas tidak Tidak Bapak lu enggak tahu kan? Tapi lu tahu bapak lu kan? Bapak Itu kayak, siapa ya? Itu ya? Itu siapa sih? Aduh, siapa yang namanya? Kok pake jarsy OP dia, guys? Pake jarsy OP, co, dia, co OP asli? Itu OP Nah, jadi kira-kira dari anak-anak OP sport itu tiga orang, dia nanyain ke Genfoss sama gue kenal enggak? Enggak Kalau sama dia, kalau sama dia, pada gak kenal semua si Genfoss lalu, Wahyudip nyeletuk dari belakang, kalau sama bapak lu kenal kan? Wah, gimana kalau kalian digituin? Emosi enggak sih? Beberapa waktu setelah ketemuan di Ome TV itu, Wahyudip masih bisa bikin TikTok yang bikin suasana jadi panas, yang isinya menyindir kepertemuan dia dengan Genfoss. Setelah lumayan banyak hal yang bikin makin panas, akun sosmed milik Wahyudip dan Genfoss dapetin banyak hate comment dari netizen yang ngebelas salah satu dari mereka. Karena masalah yang ada dirasa makin besar, Wahyudip ngebuat video klarifikasi di channel Youtubenya. Dia ngerasa kalau masalah yang awalnya kecil malah dibesar-besarkan sama beberapa pihak, yang buat dia sampai harus bikin klarifikasi. Dia ngerasa bingung kenapa harus dia yang diserang, padahal waktu di Ome TV ketemu dengan Genfoss, dia bareng dengan dua temannya. Dan yang mempertanyakan tentang kenal atau enggak itu bukan dia. Oh, jadi ini si Wahyudip itu ngerasa karena yang mulai nanya duluan kenal enggak, kenal enggak itu bukan dia. Itu kenapa dia kok malah dia doang gitu yang diserang gitu, sampai masalahnya digede-gedein kayak gini. Dia ngerasa dia enggak salah di situ. Padahal kan sebenarnya dia yang nyeletuk ya. Tapi kita lihat lagi deh langitannya gimana. Karena masalah ini jadi besar di komunitas PUBG M, banyak streamer dan beberapa pro player yang ngasih komentar ke Wahyudip. Kayak Iman TDJ, Mimin Helmet, BTR Zuxi, sampai ke Ko Edwin atau BTR Starless juga ngebahas masalah itu. Dari pendapatnya BTR Starless, mungkin bisa aja Genfoss mau bawa masalah ini sampai ke jalur hukum. Dan kalau emang bener nantinya bakal dilaporin ke polisi. Pihak Bigitron siap buat ngebantu dengan lawyer-lawyer andalan mereka. Kok jadi serius gini ya guys? Maksudnya gini kalau misalnya ketemu di Ome TV itu, terus sama-sama bikin konten, mungkin nyeletuk. Mungkin si Wahyudipnya itu pengen ngejokes atau bercanda tapi jatuhnya terlalu dark. Ini efeknya ternyata bisa sebesar ini ya. Enggak main-main kalau misalnya kita ketemu sama pro player top ternyata. Dan enggak cuma masalah ini aja yang bakal kita bahas. Karena udah kita bilang tadi, satu bahasan lagi tentang Opie Esports akhir-akhir ini. Bro pasta yang speak up karena udah resah dengan konten-kontennya. Ya kayak yang kalian tau. Buat yang udah tau Opie Esports, kalian pasti sering mantengin FYP di TikTok. Yang udah pasti sering banget ngeliat-ngeliat pargoi-pargoi dari Opie Angels yang sudah pasti mantap. Ini skripnya yang bilang mantap ya, bukan gue ya. Hal-hal ini ngebuat bro pasta speak up yang dia kritik konten TikTok dari Opie Esports. Karena menurutnya konten tersebut merupakan sebuah branding yang keliru atau salah sasaran. Di IG story-nya bro pasta, dia ngungkapin kerusahaan tentang konten-konten yang dipublish sama Opie Esports. Bro pasta ngerasa kalau konten kayak gitu bisa mencederai perkembangan esports yang pesat di Indonesia. Bro pasta sebenarnya ngerasa fine-fine aja sama konten joget-joget. Tapi dia nyayangin banget, kenapa harus dipublish lewat akun resminya Opie Esports? Harusnya konten-konten begituan cukup di akun sosmed talentnya masing-masing. Ini nih akhirnya bro pasta speak up buat temen-temen yang mungkin baru gabung sama esport dunia per-esportan dan gak tau bro pasta itu siapa. Dia adalah salah satu veteran ya, respect dari jaman Dota 2 tahun 1980. Pokoknya udah lama banget lah itu bro pasta. Nah dia disini kayak salah satu orang yang peduli banget sama esport dan disini pantas aja dia concern karena emang dirasa udah separah itu. Perjuangan untuk memajukan esport di Indonesia udah dari lama banget. Tapi dengan memasukkan konten-konten dance tiktok tersebut bisa memukul balik perkembangan yang udah sejauh ini. Bro pasta sendiri akhirnya speak up karena merasa konten Opie Esports sekarang ini sudah sangat meresahkan dan telah menciptakan konotasi buruk. Dengan kritik dari bro pasta itu, CEO dari Opie Esports yaitu David Nugroho ngasih tanggapan dan ngajak buat diskusi terbuka. Dia ngerasa kalau bro pasta ngomongin Opie Esports di sosial media, banyak publik yang merhatiin dan dia juga mau jalanin diskusi yang nantinya akan diketahui sama publik juga. Oke, wah ini kayaknya udah lumayan seru soalnya ini kayak tanggapan dari CEO-nya Opie Esports untuk diskusi terbuka sama bro pasta. Kalau nggak salah sama Ranger Emas juga ya, itu bakal siaran nanti malam. Jadi ini kita juga mantegin disini kayak mau dibawa kemana arah perbincangan ini. Apa sih klarifikasi atau misalnya alibinya si CEO dari Opie Esports itu kenapa bisa sampe bikin konten seperti itu yang menurut bro pasta itu nggak bener, bisa jadi menurut si CEO-nya siapa tadi namanya? David Nugroho itu tepat. Nah ini kenapa ya? Apa yang terjadi? Kita harusnya mantengin terus ini. Jadi itu dia 7 Esports kali ini. Gimana pendapat kalian tentang eksistensi Opie Esports di Rana Esports Indonesia? Nah biar kalian nggak ketinggalan update dari berita ini dan berita-berita esports lainnya, jangan lupa untuk follow semua akut sosial media Liga Game. Kunjungi website di www.ligagame.tv, subscribe channel Youtube ini, like, share, komen, dan jangan lupa nyalakan bell biar kalian nggak ketinggalan info-info panas lainnya. Gue Yuka pamit undur diri dulu, stay tune terus di Liga Game Esports TV, Yori Sports Channel. Sub indo by broth3rmax